Dari Normansa Bandar, ada mungkin mau bertanya langsung? Normansa Bandar, masih ada kah? Dibacakan saja ya, Mas Ayru. Oke, terima kasih. Saya bacakan secara perbatim. Selamat pagi, perkenalkan saya Norman David, alumni antropologi Uwi. Ini anak Uwi. Dalam antropologi lagi ya. Dalam mengkaji suatu fenomena sosial di masyarakat, apakah dalam melihat fenomena sosial tersebut, diperlukan juga menggunakan analisis jaringan sosial untuk melihat konektivitas antar aktor, baik secara nyata maupun melalui media sosial, disamping melihat fakta ekonomi dan budaya. Mungkin Mas Moko kali ya, Mas Moko yang ahli jaringan-jaringan dan media sosial ini ya. Mungkin Mas Moko berikan kita jawab, perlu nggak Mas menggunakan analisis jaringan dan konektivitas antar aktor, bahkan media sosial? Ya, kalau saya melihat sih sangat perlu sekali gitu kan. Dan ini adalah permasalahan tentang metodologi kan. Jadi, kita berupaya untuk mengekspresikan ide-ide kita, tapi karena terbentur dengan metodologi akhirnya susah gitu. Akhirnya apakah boleh, apakah boleh gitu kan. Takut-takut gitu kan. Ya nggak apa-apa, langsung aja gitu kan. Kita coba untuk menganalisis itu melalui jaringan. Saya bisa mengatakan bahwa seliberal-liberalnya orang-orang sosial itu nggak berani mengkritik metodologi gitu kan. Sekritis-kritis orangnya Marx itu kan nggak berani mengkritik metodologi kan. Nah, inilah menjadi satu bukti bahwa ternyata metodologi sangat mengkangkeng gitu untuk kita perspeleksi. Nah, kembali lagi terkait dengan jaringan. Ya, benar gitu kan. Karena relasi-relasi itu bisa dimodelkan dengan SNA. Dengan adanya SNA itu bisa tervisualisasi ya, peta. Peta tentang apa namanya jaring itu. Sehingga kita bisa mengabstrasikan lebih dalam lagi dan bisa menganalisis secara detail. Itu penting sekali. Sehingga nanti dari konektivitas itu akan keluar apa namanya, hal-hal yang kita objektifisi. Daripada hanya sebatas teks gitu. Ya, kenapa muncul kebanyakan teman-teman bersifat tekstual? Ya, karena memang metodologi itu yang membebani gitu kan. Banyak sekali yang nggak berani untuk menggunakan software gitu kan. Tidak berani untuk bisa menggunakan metodologi yang lain gitu kan. Karena kerangkai-kerangkai dari metodologi itu. Ya, saya sarankan nggak paham perdeka aja gitu. Kita berupaya untuk mengatualisasikan apa yang ada gitu. Baru nanti menyesuaikan apa metodologi yang ada. Karena kembali lagi ketika kita bicara masalah tentang SNA. SNA itu apa sih metodologinya dikualti atau kuali gitu kan. Itu sampai sekarang menjadi perbatan. Sehingga akhirnya jalan tengahnya ya sudah. Semua yang nggak jelas, nggak jelas itu masuk di mis method gitu. Jadi saya sarankan bisa menggunakan SNA itu. Karena DASANA itu sangat-sangat bisa memvisualisasikan ya tentang realitas sosial atau fenomen sosial dengan jejaring. Dan itu sangat membantu sekali ya untuk menganalisis itu. Oke, terima kasih Mas Mokot. Ini menarik ya karena saya pikir proses modernisasi dalam metodologi, antropologi mungkin ya mungkin, kritik kalau saya salah, agak lebih tertinggal daripada sosiologi dan keinginan sosial lainnya. Terutama antropologi. Terutama mungkin karena sistem dan mekanisme pengajaran antropologi di Indonesia, terutama memang belum masuk ke tema-tema yang jauh lebih sophisticated dan lebih modern di konteks sekarang. Masih kebanyakan baca buku-buku. Tapi banyak sebenarnya di luar yang sudah mulai masuk. Ada lagi Mas Mokot, maaf. Tapi kaitan dengan SNA, teman-teman di antropologi lebih dulu daripada sosiologi gitu. Masih kebanyakan baca buku-buku. Masih kebanyakan baca buku-buku.